Ketika akan memulai usaha, memiliki ide yang fresh, out of the box, itu adalah hal yang luar biasa ya. Tapi, andeikan kok mentok, meniru itu diperbolehkan, sasa aja. Toh banyak juga yang melakukannya. Ayam goreng roket chicken itu meniru KFC. Burger meniru McDonald. Jadi, meniru itu adalah hal yang wajar dan itu banyak dilakukan oleh banyak pengusaha. Nah, saat ini ada usaha yang sangat laris sekali. Bahkan, biasanya kalau usaha itu rame di awal, lalu sepi kemudian, itu tidak terjadi di usaha ini. Usaha ini itu namanya Migacoan. Dia itu rame terus. Bahkan di Jepara, kota yang terkenal sangat menakutkan bagi pengusaha kuliner, karena ini sudah banyak contohnya yang buka rame di awal terus sepi. Nah, di Jepara saat ini, Migacoan itu tetap rame. Nah, lalu pertanyaannya kenapa ya? Apa yang membuat Migacoan itu tetap rame sampai sekarang? Dan, mengapa jika ada orang yang mau buka usaha, sebaiknya tidak meniru Migacoan? Padahal dia itu kan gampang dibuat juga laris. Kenapa sebaiknya tidak meniru Migacoan? Baik daripada penasaran, yuk kita simak ulasannya di video ini. Alasan kenapa Migacoan itu rame dan masih rame sampai sekarang, yang pertama tentu karena produknya. Mie orang Indonesia adalah pengkonsumsi mie nomor 2 terbanyak di dunia. Jadi, kalau ada usaha yang jual mie, ya tentu di atas kertas kemungkinan produk itu diterima sangat besar. Selanjutnya, apalagi ketika produk itu pedas. Sebegimana yang kita ketahui, orang Indonesia itu suka dengan makanan pedas. Dan ada satu lagi kunci nih teman-teman nih. Kalau teman-teman perhatikan, ada 3 kunci yang membuat makanan itu enak. Yaitu, sajikan dalam keadaan panas, pedas, dan renyah atau kriuk. Itu tuh kayak cara gampang yang apapun, kalau makanannya di model seperti itu, panas, pedas, kriuk, itu akan jadi enak. Nah, Migacoan melakukan itu. Selanjutnya tentang harganya. Migacoan itu pinter ya. Menjaga harga produknya ada di sekitaran 10 ribuan. Jadinya kesannya murah. Dan kesan murah itu membuat orang akan menambah produk yang dibeli. Aku mau tanya nih ke teman-teman ya. Pernah nggak ke Migacoan terus cuma pesan mie sama este? Meskipun itu tentu saja diperbolehkan ya. Tapi, kayaknya kebanyakan nih, yang datang di Migacoan cuma pesan mie sama este, itu kok kayaknya jarang sekali. Kebanyakan orang itu ya ketika pesan mie sama este, juga akan pesan makanan yang lain. Ya karena kesannya murah tadi kan? Sehingga membuat orang itu pengen beli yang lainnya. Atau adakah teman-teman di sini yang kalau datang ke Migacoan, itu cuma beli mie sama este-nya aja? Tulis di kolom komentar ya. Alasan selanjutnya kenapa Migacoan itu masih rame sampai sekarang? Adalah tempatnya. Tempat itu tidak hanya sekedar lokasinya aja ya, yang strategis. Tapi juga pengelolaan tata letaknya, kerapian penempatan meja kursinya, cahayanya, terangnya, luas tempatnya, tinggi atapnya, lega ketika udara bisa masuk ke keseluruhan tempat. Jadi kita itu ketika di dalam, nggak sumpah. Secara nggak sadar, itu membuat orang nyaman di tempat yang seperti itu. Dan alasan selanjutnya, adalah citra Migacoan yang baik. Migacoan. Wih, keren. Dan citra yang baik ini penting ya. Sehingga salah satu efeknya, harga mie yang 10 ribuan tadi, kesannya itu jadi murah banget. Coba deh, dibandingkan dengan produk yang sama, yang dijual di pinggir jalan itu, yang gerobakan, mie dengan merek yang kurang terkenal, dengan harga 10 ribu, orang itu tidak menilainya sangat murah. Nah, kombinasi dari itu semua, produk yang pas, harga yang sesuai, tempatnya bagus, citra mereknya baik, membuat Migacoan, itu rame, dan diminati sampai sekarang. Dan sebagai informasi, usaha yang menjual mie kayak Migacoan ini, itu kan ada banyak ya, yang kurang lebihnya sama, baik produknya, dan dia itu juga ada di lokasi yang strategis, harganya itu juga mirip-mirip lah. Tapi menurutku, tempat Migacoan itu, kayak yang paling pas. Ya, meskipun ini kembali lagi ke soal selera ya, tapi menurutku, kayak pemilihan warna logonya, lampunya, desain ruangannya, eksterior interiornya, menurutku Migacoan itu yang paling enak. Sebelum orang makan di dalam, lihat dari luar aja itu udah enak. Atau kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Pemilihan konsumen itu menentukan, apakah usaha kita nanti, bakalan rame atau kurang diterima. Bagi beberapa orang, yang kalau usaha modal nekat aja, yang penting dimulai dulu. Nggak mikirin sasaran pembeli mana yang hendak dituju. Akhirnya ketika dia menjual suatu produk yang ia pilih, itu kurang laris. Misalnya nih, mentang-mentang suka pizza, punya ruku kosong, di sebuah kota yang kurang rame di suatu kabupaten. Ya meskipun pizza yang ia jual rasanya enak, jualannya itu kurang rame. Kenapa? Ya karena penggemar pizza itu kurang banyak. Berbeda dengan mie. Mie Gacoan, menjual mie, penikmat mie, itu kan pembelinya banyak. Kaulah muda, cocok. Habis ada kegiatan sekolah, atau habis kuliah. Bisa rame-rame datang untuk makan mie. Orang kantoran nih, juga cocok-cocok aja kalau mau makan mie Gacoan. Mau ngajak bos oke? Nggak malu-maluin? Bawahan mau ngajak bos makan mie di Mie Gacoan, juga asik-asik aja. Anak kecil nih, mau makan mie, juga bisa seleranya masih masuk. Ibu-ibu atau orang-orang komunitas nih, mau kumpul-kumpul sambil makan, santai. Di Mie Gacoan juga bisa. Mie Gacoan itu juga cocok kalau dibungkus. Makanya nggak heran, banyak juga kan grepnya, dan sejenisnya itu di Mie Gacoan. Nah, pemilihan sasaran pembeli yang luas itu tadi, tentu menguntungkan Mie Gacoan. Makanya pembelinya itu bisa sangat buahannya. Aku nggak yakin deh, kalau misalnya Gacoan, itu jualannya pizza nih misalnya nih. Itu akan bisa seramai sekarang. Atau kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, lalu pertanyaannya begini ya, kenapa sebaiknya kalau orang mau punya usaha, bingung ini mau jualan apa ya? Kok sebaiknya tidak jualan Mie kayak Mie Gacoan? Meskipun bikinnya gampang, meskipun sudah terbukti banyak orang yang suka dengan Mie pedas ala Mie Gacoan. Alasannya, ini aku mau cerita ya, jadi ada temanku yang jualan Mie ala-ala Mie Gacoan ini, di Jepara, terus dia memilih buat nutup usahanya, padahal lumayan, ya adalah yang beli. Pas tak tanyain, dia jawab alasannya, karena Mie Gacoan yang asli itu mau buka di Jepara. Pas kebetulan sewa tokonya mau habis, sekalian aja temanku itu gak meneruskan alias menutup usahanya, dia itu takut kalah saing sama Mie Gacoan. Ya kalau tak pikir-pikir sih, ya iya sih ya, karena gini ya, kita itu kalau mau buka usaha, bingung mau jual produk apa, meniru itu adalah hal yang sah-sah aja, gak masalah. Banyak juga kan usaha yang melakukannya, kayak tadi yang aku sebut di awal, roket chicken niru KFC, burger niru McDonald, itu ya sah-sah aja, boleh. Nah, tapi, meskipun meniru, ya mesti tetap punya posisi tawar yang menarik. Misalnya nih, harganya lebih murah, rasa lebih enak, kuantiti di harga yang sama lebih banyak, atau tempat yang lebih deket. Nah, jualan Mie yang mirip Mie Gacoan, ketika nanti Mie Gacoan yang asli itu datang, gimana coba ngalahinya? Mie Gacoan itu kan rasanya oke, harga sudah murah, tempat tentu ciamik, ditambah dia itu memiliki nama besar. Jadi keputusan temanku, buat mundur sebelum bertarung, ya bisa tak maklumin sih ya, daripada tidak sadar diri, yang ada nanti malah dia itu bakal kalah saing, rugi. Ya, meskipun menariknya nih, Mie Gacoan itu, sebenarnya dia itu hadir belakangan, alias dia itu sebenarnya ya produk tiruan. Elo, produk tiruan? Iya, dari artikel yang aku baca di travelingyuk.com, Mie Kober, itu sebenarnya hadir lebih dulu di tahun 2010, di Kota Malang, sebelum Mie Gacoan itu buka di tahun 2016. di Malang juga. Nah, ketika pada akhirnya, Mie Gacoan itu bisa lebih unggul, secara jumlah gere, secara keramaian, secara nama dia itu lebih terkenal, itu ia lakukan, dengan sumber daya yang amat, sangat, sungguh, luar biasa besar. Mie New Mine, ini hadir tahun 2021 ya, ini franchise, ini tuh kayak Mie ala-ala Mie Gacoan gitu. Nah, modal yang dikeluarkan, untuk memiliki usaha yang seperti ini, itu sangat besar, mencapai kayaknya kalau nggak salah 2 miliar, artinya kalau mau menyaingi Mie Gacoan yang besar, butuh tampil besar juga. Nah, kalau kita itu modalnya bermiliar-miliar gitu sih, nggak apa-apa ya, rugi nggak masalah mungkin. Tapi, kalau kita sebagai calon pemilik usaha baru, yang pas-pasan, buka Mie ala Mie Gacoan, terus nanti saingannya sama Mie Gacoan asli, atau ala Mie Gacoan yang besar, apa nggak kegiles? Mau ikut keluarin modal besar? Belum tentu juga kan, bakalan menang lawan Mie Gacoan. Ya, kalau menurutku ya, mending nyari usaha yang lain aja. Kayak usaha itu cuma Mie pedas doang. Atau kalau menurut teman-teman bagaimana? Tetap nekat saingi Mie Gacoan? Atau lebih baik nyari produk yang lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Masa depan Mie Gacoan kalau menurut aku sih cerah ya, karena seperti yang sudah aku sampaikan di awal, produknya Mie, yang adalah makanan favorit di Indonesia, pedas, orang Indonesia pada suka, lalu ada keriuknya, dan juga secara harga, Mie Gacoan itu ramah di kantong. Tempatnya juga oke, bagus banget malah kalau aku bilang. Ada pun kalau teman-teman mengalami atau menyaksikan bahwa ada usaha kekinian yang berguguran, itu disebabkan karena produknya sekedar unik aja, sekedar beda. Bukan produk yang memang secara historis itu diminati. Lalu juga tempatnya nanggung. Tapi kalau untuk Mie Gacoan, dia itu jual produk Mie yang secara historis, selalu diterima oleh pasar Indonesia. Tempatnya dia itu juga nggak nanggung. Bener-bener all out. Bagus. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Apa yang menyebabkan Mie Gacoan kayaknya masih lama bertahan? Atau adakah di sini yang merasa bahwa Mie Gacoan itu sebentar lagi akan sepi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.